Gak ada kita mantang-mantang dan kita mengatakan, oh, kayaknya ente gak nyampe, yang ono lebih nyampe, itu namanya jadi juri. Lalu, orang ini ngobrol, menurut kamu lebih tinggi sheikh mana? Fulan atau Fulan? Oh, ada lagi ketiga. Mongok, mongok. Dari MWCNU Geroga, yang pertama saya wakilkan. Pertanyaan, saya sekretaris. Ya, sengat tawan banyak. Pertanyaan yang pertama, masalah syariat hakikat-hakikat ma'rifat. Ini buya kebetulan ahlinya. Sekarang kita ini terkadang orang yang ahli ibadah. Hanya di tataran syariat saja, kalau hanya mengandalkan, hanya rajin ibadah ke masjid saja. Kalau kamu tidak bertarikat, maka kamu tidak akan naik kelas, katanya. Dan di sini saling klaim. Apakah orang yang selalu bersyariat, beribadah, hanya mengikuti lima waktu, hanya rajin ibadah, akan selamanya tidak naik kelas seperti orang-orang yang hakikat, tarekat, dan ma'rifat seperti itu? Mohon penjelasan. Yang kedua, ini dari MWCNU Kecamatan Geroga. Masalah kita hidup di Bali, terjadi masalah kita bertoleransi. Masalah mengucapkan selamat hari raya galungan, nyepi, dan lain sebagainya. Apalagi kemarin ada yang beragama Kristen. Selamat Natal. Kita, walaupun tidak kapasitas sebagai ketua, atau sebagai punya jabatan di kantor, tetapi kita yang namanya bertetangga di Bali, Buya. Apakah kita bisa mengucapkan selamat hari raya galungan? Apakah kita akan terjadi perubahan akidah? Yang kedua, kita di Bali juga gubernur menyarankan semua yang ada di Bali setiap hari kemis menggunakan seragam khas Bali, seperti udang, kamben, dan lain sebagainya. Nah, pakaian adat itu apakah bisa mempengaruhi akidah, dohiriyah, dan batiniyah? Hanya itu mungkin Buya mohon penjelasan. Terima kasih. Pertama, kalau cuma syariat doang, benar gak seperti yang dikatakan orang gak ada ikhlas? Kelas apa nih? Sebenarnya syariat itu mencakup zahir dan batin. Namun, karena perkembangan zaman, ulama kita supaya orang mudah memahami, jalan yang zahir, bahasa Arabnya syariat. Jalan yang batin namanya torekot. Jadi ini bukan bertentangan, ini satu kesatuan. Contoh gini, adakah dalam rukun sholat, teknik khusyuk, ada gak Ustaz? Kan gak ada. Maka orang yang cuma mengajarkan fikih yang zahir, tidak mengajarkan fikih yang batin, yaitu torekot, gak akan pernah sampai kepada kesyahduan munajat kepada Allah. Teknik mendapatkan syahdu itu, diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi SAW. Seperti Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, kalau beliau takbir, suaranya langsung menghilang dan beliau menangis sepanjang sholat. Itu beliau ambil sedikit dari nur baginda Rasulullah SAW. Lain dengan Sayyidina Umar, kalau sholat, suaranya bikin masjid bergetar. Sayyidina Usman, agak sedikit syahdu, Sayyidina Ali, standar tapi mendalam. Suaranya beliau saja, tapi beliau kalau baca ayat itu, mengenak terus di kolbu. Ilmu mereka ini diwariskan oleh tabi'in, tabi'in terus. Di abad ketiga muncullah imam namanya Abu Yazid al-Bustami. Mewarisi siapa? Mewarisi Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Muncul imam Junaid, mewarisi Sayyidina Al-Hasan al-Basri dari Sayyidina Ali. Itu semua mewarisi toriqoh. Metode bagaimana cara syahdu dalam sholat. Jadi kalau maksudnya tidak naik kelas dalam artian batinnya tidak akan merasakan kenikmatan, itu benar. Itu enggak salah. Enggak berlebihan. Ini saling klaim ya, wajar. Kan setiap sekolah merasa paling bagus. Torikot itu sama dengan mazhab. Setiap mazhab merasa paling lengkap. Torikot juga merasa paling lengkap. Iklan kecap nomor satu. Makanya saya ikutin iklannya. Saya ambil toriqot ini, toriqot itu kan kena iklan. Kelantum kan iklannya iklan kecap beneran. Kalau saya iklan toriqot, dia ini bilang ini toriqot aneh paling dekat sama Rasul. Ayo kita ambil, kita cobain. Kita ambil keberkahan ilmunya. Dia ini ngomong lagi, ayo kita jalanin. Enggak ada kita mantang-mantang dan kita mengatakan, Oh, kayaknya ente enggak nyampe. Yang ono lebih nyampe. Itu namanya jadi juri. Tiba-tiba kata Imam Kusyairi, Ada seorang murid ngobrol-ngobrol sama temannya. Mereka habis soan kepada dua sheikh. Lalu, orang ini ngobrol. Menurut kamu lebih tinggi sheikh mana? Fulan atau fulan? Langsung ditegur sama seseorang. Kalian baru boleh mengomentari siapa yang lebih tinggi jika makom kalian lebih tinggi dari dua-duanya. Gimana? Lebih tinggi enggak? Kalau lebih rendah, jangan. Kalau Antom bilang, mungkin ini lebih cocok untuk saya. Gak apa-apa. Tapi jangan ngomong lebih tinggi. Lebih tinggi. Jangan jadi murid suul adab. Murid suul adab itu menjadikan standar dirinya tentang kewalian gurunya. Jadi kalau dia ngomong gini, Sepertinya ini wali besar. Saya langsung menangis kalau dia ngaji. Berarti kewalian itu mesti lewat dia. Kalau dia nangis, berarti gurunya wali. Kalau dia enggak nangis, gurunya enggak wali. Antom paham enggak maksudnya? Ada murid kita dulu, Dia mau sampaikan urus yang ketiga tadi. Wah itu berkait dengan urusan pemerintah. Saya bukan PNS. Saya dosen tapi enggak PNS. Nanti tanya sama MUI lah yang begitu ya. Alakulihal, mana ada jenis pakaian bisa merubah iman. Ini Nabi pernah pakai songkok hitam enggak? Apakah pakai songkok hitam itu merubah iman antum Pak Haji? Kalau pakai songkok putih. Imannya beda enggak? Ini itu performance. Tadi siang saya pakai serban kayak beliau. Ngemuka lah. Pakai. Saya ada sanat serban juga. Cuma guru saya itu banyak. Ada yang pakai kopiah hitam, ada yang kopiah putih, ada yang enggak pakai kopiah. Dibuka gitu. Cuma kan lagi tengil, lagi botak. Bapak Ibu yang makan Allah, pakaian adat tidak merubah iman. Tapi mungkin beberapa bergesekan dengan hukum fikir. Pandai-pandailah para ulama. Makanya harus ada murid ulama yang berjuang di politik. Tapi jangan politisasi agama. Pesankan kepada murid-murid yang berjuang di politik ini, coba kalian perjuangkan hak-hak muslim di negeri Bali ini. Kita enggak perlu konfrontasi. Enggak perlu demo-demo. Main cantik. Saya tidak melarang demo. Kalau mendesak, baru kita demo. Tapi kalau masih bisa, cara diplomatis, politis, yang sah yang sudah ada. Bisa. Saya baru faham di kampung saya, walaupun saya tinggal di Jakarta, kampung saya Sumatera Barat, itu semua sekolahnya wajibkan jilbab. Diab hari, Pak. Bukan hanya hari Jumat. Muslim, non-muslim pakai jilbab. Muslimah maksudnya, bukan muslim. Di sini baru saya merasa, Ya Allah, ternyata perda-perda begini, tidak menguntungkan muslim di wilayah minoritas. Kalau di kampung saya, wajar. Kami ada satu slogan. Adat bersandi syarat. Syarat bersandikan kita pulang. Maka dibuatlah perda. Perempuan muslimah wajib pakai jilbab. Tapi, konflik terus dengan Kementerian Pendidikan. Yang pusat, konflik terus. Sampai ada beberapa guru, dan sahabat-sahabat kita kepala sekolah, diturunkan karena masalah itu. Cuma karena masalah jilbab. Nah, jangan sampai konflik itu terjadi di sini. Cukup kampung kami jadi pelajaran. Main cantik. Minimal dibuat hukum fleksibel. Bagi yang muslim, boleh pakai baju ini, tapi yang menutup aurat dan tidak kembus pandang. Baju itu kan budaya. Budaya itu tidak suci. Budaya itu budidaya. Hasil ciptaan manusia. Ini sebagai contoh. Waktu saya ke Kuturi, ada raja yang nikah dengan putri Cina. Itu patung-patungnya, ornamen-ornamennya ala Cina. Baju-bajunya berganti ala-ala Cina. Berarti, pakaian adat tidaklah suci. Bisa berubah. Itu orang Cina nikah. Itu pernikahan cinta dan politik. Mereka begitu pinter main. Maka orang Cina, di Bali aman ya. Karena sejarahnya begitu. Nah sekarang kita sudah ada jalur torikoh politik. Nah itulah. Nama partai-partainya itu torikohnya itu. Dan semua torikoh partai kan merasa paling gitu. Paling adil. Dan paling tidak. Kharupsi. Ternyata. Sama aja ya. Itu tergantung orangnya, bukan partainya. Bapak-Ibu yang bukan Allah. Mengenai fatwa yang saya belum kaji yaitu tentang kalau fatwa selamat natal saya sudah punya maukif. Mengikuti fatwa ulama' azhar dan darul ifta' bisir. Mengenai selamat nyepi hari apa? Saya belum tahu apakah ulama' di MUI kita disini sudah ada kajian. Jika sudah ada mohon bisya. Nanti ikutin fatwa beliau-beliau. Jangan ikutin fatwa personal. Nanti antum dolun mudin sesat dan menyesatkan. Cukup? Sudah empat kan pertanyaan? Cukup? Nah ini Pak Kiai Wawan sudah bilang kawas wayan Nasrul Huda Kalau Nasrul Huda sudah apa? Khair Bapak-Ibu yang muka Allah saudara-saudariku yang diberkahi Allah semoga malam ini jadi bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w. Kita mengenang beliau mengenang isra' meraknya kita mengenang lahirnya kita memahami nurnya kita berdoa dengan berkah surah al-fatiha semoga nurnya mengalir dalam hati bihaqi Sayyidina Muhammad s.a.w. al-fatiha wa bihaqi surat al-fatiha wa bihaqi bismillah ya Allah ya Allah yang menurunkan surat al-fatiha kepada Sayyidina al-fatiha Sayyidina Muhammad s.a.w. iftah kulubana wa syurah sudurana ya Allah izinkan ya Allah bukakan mata batin kami mata hati kami sehingga kami dapat memandang nur baginda Nabi Muhammad s.a.w. kekasih lapangkan dada kami sehingga mampu menampung ilmu-ilmu akhlak-akhlak yang boleh ajarkan Allah ma zayyidina ya Rabbana bittaqwa ya Allah yasi kami semuanya ya Allah dengan ketakwaan Allah ma jammilna bil'afiyah indahkan kami ya Allah dengan keselamatan Allah ma ya mukallibal kulub ya selamat menikmati